Bagian berikutnya adalah Mesasio Mes ya Yang pertama adalah Anda sehat sengaja simpan gemba disitu Agar Anda tetap Ingat apa yang kita bahas Yang pertama adalah density Density adalah Kalau saya tuliskan ini Density Masa Per volume Jadi Masa Per volume Nah Dinumuskan secara lebih detail Masanya apa Ada masa Padat Ditambah dengan Masa Air Dibagi terhadap volume Oke Dan Kalau kita bicara biasa Ada sekali lagi Dry density Kalau dry density Dry Sama dengan Masa Air Masa air Dibagi dengan volume Oke Mengapa Mengapa Ya Dry density ini merupakan Yang penting Oke Oke ya Mengapa Mengapa Oke Kembali silahkan Anda tulis Di Poin tertugas Berikutnya adalah Unit Weight Ya Yang biasanya digambarkan sebagai Gamma Notasinya Apa itu Unit Weight Berarti Berat Ya Weightnya dibagi dengan Volume Oke Nah Berat itu apa Berat Anda lihat Dikalikan dengan Gravitasi Oke Ini Diambil dari nilai Identity Dan Yang berikutnya Adalah Ada empat Yang berikutnya adalah Quarter Content Atau Kadar Air Oke Kadar Air Itu tentunya Melupakan Perbandingan Water Content Kadar Air Kita melakukan dengan W Masa apa Masa padat Masa air Terhadap Masa padat Ya Tuh Oke Dan yang terakhir adalah Specific Graffiti Specific Graffiti Oke Atau disebut dengan G S Apa Rho S Terhadap Rho W Nah Dimana Rho S adalah Densitas Partikel Padat Dan tentu saja Rho W Adalah Densitas Air Biasanya Rentang G S Itu 2,65 Sampai 2,7 Oke Nah Itu semua Mengenai Mestresio Sekarang Kita akan Lihat lagi Komposisi Atau konstituen Lain tentang Tanah Oke Jadi Pada bagian Ini Kita bicara Mengenai Typical Observe Properties Yang kita Sampaikan Dalam Tabel Di bawah Ini Ini adalah Parameter Parameter Yang Biasa Umum Digunakan Oleh Ahli Geoteknik Dalam Hal Memahami Sifat Tanah Tadi Ada Density Disasional Densitas Unit Weight Dry Unit Weight Water Content Portasio Corosity Degrote Of Saturation Dan Spesifik Graffiti Sampai Anda Perhatikan Kembali Gambar Yang Ada Dan Ini Adalah Tentang Nilainya Jadi Kalau Nanti Anda Melakukan Pengujian Di Laboratorium Misalkan Untuk Perluan Spesifik Anda Harus Lihat Kembali Nilai Nilainya Jangan Sampai Anda Hanya Melakukan Sesuatu Analisa Ataupun Anda Mendapatkan Data Dari Tim Pelaksana Soal Investigation Kemudian Anda Akan Membuat Model Misalkan Katakanlah Anda Akan Membuat Model Untuk Spesifik Anda Memasukkan Angka Coba Anda Perhatikan Kembali Anda Lihat Anda Satuan Satuan Disini Anda Perhatikan Bahwa Ketika Anda Melakukan Perhitungan Perhitungan Manual Terutama Satuannya Jangan Sampai Terbalik Oke Nah Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Project Analisis Data Mana Kita Gunakan Kita Akan Menggunakan Data Yang Telah Diberikan Pada Kuliah Sebelumnya Jadi Misalkan Saya Ambil Contoh Data Untuk Yang Particle Size Tabel 1,4 Dan Saya Akan Menjelaskan Cara Melakukan Perhitungan Tahap Tahap Pertama Adalah Berapa Volume Sample Jadi Di tabel 1,4 Berapa Volume Sample Maka Volume Merupakan Anda Hitung R Kuadrat Terhadap H Anda Lihat Di data H Itu Tinggi Panjang Dari Tube Yang Anda Di Sana R Itu Tentu Saya Jari Jari Borthol Sehingga Kita Mendapatkan Angka 196,3 cm Kubik Kemudian Di tabel Sebelumnya Saya Sudah Menjelaskan Bagaimana Cara Menghitung GS Spesifik Gravity Kemudian Kita Hitung Di persamaan Sebelumnya Sehingga Rho S Dibagi Dengan Rho W 2,52 Dibagi Dengan 1 Maka Sama Dengan 2,52 Dan Berikutnya Adalah Dry Kembali Rho Sama Dengan 1 Plus W Rho Nya Adalah 1,72 Dibagi Dengan 1 Plus W Sama Dengan 1,47 K Per cm Kubik Anda Hitung Mesh Soil Kemudian Mesh Dry Kemudian Anda Hitung Mesh W Yang Yang Anda Lakukan Pertungguan Untuk Sabel 1 2 Dan Sabel 1 3 Yang Ini Untuk Anda Yang Bernim Genap Oke Dan Yang Ini Untuk Anda Yang Bernim Genjil Nah Silahkan Hasil Perhitungannya Tersebut Disimpan Di Dalam Pointer Tugas Nah Seluruh Perhitungan Tadi Anda Kumpulkan Dalam Bentuk Tabel Jadi Kesimpulannya Kira-kira Seperti Ini Anda Memiliki Data Di Dalam Tabel Seperti Tadi Semua Parameter Ini Silahkan Anda Hitung Oke Ya Dan Sebetulnya Ini Sudah Merupakan Jawaban Silahkan Selamat Bekerja Dan Silahkan Masukkan Di Pointer Tugas